Halo selamat pagi bapak ibu sekalian selamat datang kembali di Philip webinar untuk hari ini hari Jumat mengawali bulan November 1 November 2019 dan bertemu lagi dengan kami tim research Philip dan seperti biasa sebelum mulai kita ingin konfirmasi dulu apakah suara dan layarnya sudah terdengar dan terdengar jelas sudah oke ya sudah clear terima kasih konfirmasi Pak Robertus, Pak Ibu Susi juga mari kita mulai webinar pagi ini untuk market driver akan dibuatkan oleh Pak Jasa ya baik untuk hari ini kami melihat ISG berpotensi untuk kembali bergerak melemah secara terbatas atau beris moderat dengan support berada di 6163 sementara resisten berada di 6334 indeks HAM regional sendiri dibuka beragam ya atau mix di tengah munculnya keraguan atas pembicaraan dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok sejumlah pejabat Tiongkok dilaporkan meragu apakah dapat atau apakah mungkin untuk mencapai kesepakatan dagang yang bersifat komprehensif dan jangka panjang dengan Amerika Serikat ya kalau sikap Presiden Trump masih suka berubah-ubah seperti sekarang ini sementara Presiden Trump sendiri mengatakan bahwa lokasi baru untuk penanda tanganan fase 1 dari kesepakatan dagang akan segera diumumkan Trump juga mengatakan bahwa fase 1 dari kesepakatan dagang ini merepresentasikan 60% dari seluruh kesepakatan jangka panjang yang sedang dinegosiasikan fase 1 ini akan berisi mengenai isu-isu seperti hak intelektual dan juga jasa keuangan serta juga akan mencakup janji Tiongkok untuk membeli 40 miliar hingga 50 miliar dolar produk-produk agrikultur Amerika Serikat fase 1 ini juga akan membahas mengenai jeda atau paus eskalasi tarif jadi tidak diharapkan setelah ditanda tangan ini tidak ada lagi kenaikan-kenaikan tarif ini menurut Trump ini sudah dimulai dengan Amerika Serikat menunda atau membatalkan rencana kenaikan tarif atas barang import Tiongkok senilai 250 miliar dolar yang harusnya mulai berlaku tanggal 15 Oktober kemarin jadi waktu itu dibatalkan dan itu menurut Trump itu merupakan salah satu bagian dari yang diatur oleh fase 1 ini dari sisi makroekonomi seperti bulan-bulan sebelumnya tanggal 1 ini biasanya memang ada rilis data manufacturing PMI dari seluruh dunia termasuk Indonesia untuk bulan Oktober ini yang pagi ini yang sudah dirilis adalah dari Jepang dimana manufacturing PMI turun ke level 48,4 ini adalah level terendah sejak 2016 dan juga merupakan penurunan selama 6 bulan beruntun sementara juga di Korea Selatan manufacturing PMI naik tipis dari 48 di September menjadi 48,4 di bulan Oktober ini meskipun naik masih di bawah level psikologis 50 jadi masih dihitung sebagai kontraksi dan ini adalah kontraksi 6 bulan beruntun juga jadi memang kontraksinya lajunya sudah melambat namun ini masih terlalu awal untuk mengatakan apakah sektor manufaktur di Korea Selatan sudah akan memasuki fase pemulihan atau recovery karena naiknya juga baru satu bulan ini aja jadi masih terlalu awal perlu dilihat lagi beberapa bulan apakah masih konsisten laju perlambatannya melambat seperti itu jadi inilah menurut kami sentimen-sentimen yang dapat menahan laju pergerakan indeks untuk hari ini selain juga tentunya antisipasi rilis data Northampero Amerika serikat kata nanti malam kita ke market news yang pertama adalah PT Astra International atau ASI hingga September 2019 mayoritas perusahaan yang tergabung dalam Astra Group telah mencatatkan atau mengeluarkan laporan keuangannya dimana terdapat penurunan laba bersih yang paling parah tentunya dialami oleh Aali dimana laba bersihnya turun 90,11% year on year menjadi 111,18 miliar saja disusul oleh Astrographia yang net profitnya turun 27,69% year on year menjadi 99,96 miliar rupiah ASI sendiri sebagai holdingnya net profitnya hanya turun 7,06 7,06% year on year menjadi 15,87 triliun sementara UNTR laba bersihnya turun 4,77% secara year on year menjadi 8,64 triliun rupiah berikutnya 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 adalah PT alam sutra reality atau ASRI ASRI mencatatkan penjualan sebesar 1,96 triliun rupiah di akhir kuartal 3 tahun 2019 ini ini merupakan penurunan sebesar 38,75% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sebesar 3,20 triliun rupiah berikutnya adalah PT Petrosi atau PT RO PT RO mencatatkan total pendapatan 378,74 juta dolar di akhir September 2019 atau naik 16,22 dari 326,16 juta dolar pada tahun sebelumnya kontribusi dari lini usak kontrak pertambangan mencapai 220,35 juta dolar atau 58,18% dari seluruh total pendapatan PT RO jadi lebih dari setengahnya datang dari kontrak pertambangan terakhir adalah PT United Tractors seperti yang kami sebutkan di awal tadi net income nya turun 4,85% menjadi 8,63 triliun rupiah penurunan ini utamanya disebabkan oleh lemahnya penjualan alat berat yang biasanya tergantung pada aktivitas pada sektor-sektor di pertambangan maupun di perkebunan untuk friend flow analisis kemarin asing mencatatkan net sale 506,7 miliar rupiah sehingga total aliran asing secara year to date net sale 19,3 triliun rupiah yang naik net sale kinerja ISG sendiri per year to date masih plus 0,55% sementara untuk bulan oktober sendiri ISG juga naik tipis 0,96% jadi hampir mencawi 1% untuk segmen berikutnya akan dibawakan oleh Zami ya technical recommendation hari ini yang pertama ada PNLF ini PNLF hari ini lumayan muat dan kami bisa rekomendasikan trade by 2,90 kemudian TP1 nya 296 ke breakout dari sana berpeluang menuju target price kedua 308 stop loss di 276 kemudian silo sudah mulai bergerak di MA20 dan mulai menunjukkan ini ya peluang penguatan tidak untuk menuju MA20 lagi di sekitar 7.400 target price kita entry point di 7.200 kemudian target price kedua di 7.600 stop loss di ks 6.975 kemudian BJBR ini kami melihat peluang juga di trade by 1.800 kemudian 18.45 target price pertama yang keduanya di 1.880 stop loss jangan lupa 17.45 pada sejenak kita difis sedikit teknikal recommendation bukan lalu berarti tanggal 25 ya tanggal 25 Oktober 1.800 2.800 2.800 3.800 3.800 4.800 4.800 5.800 6.800 Anggal 25 ada beberapa ICBP, BWPT, dan RALS. Mari kita bahas satu persatu, CBP kemarin kita atau minggu lalu kita rekomendasikan track by 11.500, target price pertama 11.850. 11.500 memang masuk, tapi hari itu memerah. Dan RALS pada hari itu malah sempat 11.200, tapi keesokan harinya cukup menguat, sehingga hampir menyentuh, walaupun belum menyentuh TP kita di 11.700. Hari itu highnya, TP kita di 11.80, baru terkena pada dagangan tanggal 30, dua hari yang lalu. Untuk BWPT, track by-nya di 124, target price pertama 129. 1, 2, 4, cukup masuk di, masuk entry point kita ya pada minggu lalu pas, kemudian 129-nya juga langsung tersentuh, target price pertama. Malahan, hari itu malah sempat 130 ya tersentuh di BWPT ini. Lalu ada RALS SPAC BY ya, SPAC BY 1200, target price pertama 12.40. FALS memang, jika kita buat, memang jika dekat-dekat berada di support, cukup menarik. Tapi nampaknya breakdown ya dari support-nya nih, sehingga SPAC BY kita agak kurang pas, karena breakdown, kena spekulasi juga ini ya SPAC BY 1200-nya memang entry point kita masuk, tapi 12.40, belum sempat, hanya sempat 12.30 ya selama seminggu ini. dan ya, 12.30 selama seminggu ini paling tinggi. dan tertahan ya, 3D 1170, sedangkan oh, belum, belum sampai stop loss kita, tapi udah tipis-tipis aja. ya, tetap pantangin kalau misalnya ikut ke rekomendasi kita, di 1160 ya, stop loss di ke breakdown dari sana. Malah lebih demikian, dan mari kita lanjutkan ke sesi QNH setelah ini. Jadi, Bapak-Ibu yang punya pertanyaan, silahkan dapat menuliskan pertanyaan di question box-nya yang tersedia. Terima kasih. 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 elektor batubara dan plantation yang mana kedua itu memang sedang pada lesu gitu ya sehingga terlaba bersih United Tractor ini terkontraksi sedikit harus juga peningkatan biaya keuangan juga ya dan juga ya ada sedikit ini perfect mata uang asing juga menambah penurunan laba bersih juga ya tapi selama masih di atas MA5 ini masih oke aja untuk dihold kepadanya kita MA9 boleh juga dengan Rp22.000 sebagai resistance-nya untuk MNCM-nya masih begini-begini aja ya dan kemarin uptrend sedikit tapi cukup dalam penurunannya jadi menghapus gain selama beberapa minggu ya ini sekarang akan bertahan atau support akan berada di Rp12.70 di sekitar MA50 juga untuk resistance dekat-dekat sini sih Rp13.25 hingga Rp13.45 ibu eh Bapak Robertus BRI Ali dan Pegas Hai yang kemarin turun banyak Pegasnya iya buy and sell-nya di berapa BRI-nya kemarin juga lumayan dan mengikuti aksi profit taking juga memang udah lumayan ini lama ya banking sudah naiknya lumayan banyak maksudnya dan kemarin banyak juga aksi net sell ya dimana-mana di saham lain maksudnya sehingga net-net lumayan dalam penurunan gitu ya yang hijau sektor agrikultur 4100 ini bisa dijadikan support dan boleh dipakai entry point-nya Hai yang 415-an kurang lebih Hai sekitar MA200 resistance dekat sini 4175 dulu lalu ke 42025 Alinya terus Rally karena memang anul line harga Sipo cukup lumayan naik ya beberapa hari ini dan hampir sentuh 2500-an lagi akan menjadi sentimen positifnya buat Ali tapi melihat kekuatan Ali memang sekarang masih kuat kelihatannya ya dan sudah break out MA200 ehm peluang resistance selanjutnya di 11600-an boleh hingga 11600 hingga 11 800 rupiah paling dekat di 11600 tuh lebih dahulu ya tekim bufebi apakah tepat masuk ke tekim saat ini untuk di koleksi terbilang sideways bu tekim juga memang belum meluat mengeluarkan laporan keuangannya tapi perusahaan sejenisnya INKP ini sudah dan nampaknya apa namanya ada penurunan laba bersih lumayan banyak di INKP sehingga belum tentu juga tekim bisa walaupun ada peluang juga ya mungkin bisa dapat lainnya juga punya exposure yang sama ya kalau sekarang sih memang masih di rentang sideways nya aja ya kalau mau dipakai untuk apa namanya koleksi ya paling untuk di tradingkan saja terlebih dahulu dengan support di sekitar 10-2-50 resistance 10-6-25-10-7-50 citra dan jasa marga Pak Anafi cukup lumayan dalam penurunan ini CTRA ya kemarin juga puluhnya cukup lumayan ini akan jadi kuji 1.070 MA200 apakah tertahan atau terbreakdown kalau tertahan cukup menarik untuk masuk tapi kalau malah dibawa turun lagi nampaknya sih peluang untuk berubah arah ya jadi downtrend untuk jasa marga 5.600 paling ya resistance tapi cukup volatile ini akhir-akhir ini jasa marga 2.000 untun dipakai untuk profit taking yang lumayan paling tidak ya 5.600 dulu ya sebelum mengetes high di 5.800 kemudian Pak Paulus kemudian Pak Paulus kemudian Pak Paulus Ponto menanyakan dari market news turun profitnya ya apakah ini menyewakan AC dan United Tractor tidak naik harganya ya karena kita ketahui juga ya Astra memang punya banyak ini anak usaha ya nah dia juga pengelomerasi yang terdiversifikasi juga dan dan mayoritas kebanyakan ya dalam perusahaan di dalam grup Astra ini kebanyakan menurutnya terutama Aali di topong Aali ini menurutnya cukup dalam 90% ya tadi ya dan United Tractor juga kena dan astrographia ya astrographia juga dan dari sisi otomotifnya juga ya divisi otomotif juga ada mengurang volume penjualan ya produksi meningkat tetapi bank peren mata ya menjadi silver lining ini cukup baik jadi laba secara konsolidasi di Astra tidak terlalu turun gitu ya laba BNLE cukup lumayan kemudian sama auto ya cukup lumayan ada kenaikan laba bersih memang di Astra kami lihat juga 7.000 ini akan menjadi di resistance dulu nampaknya agak tertahan di sana saat ini memang masih dalam fase uptrend kalau kita lihat di MA9 apabila MA9 di sekitar 68.80 ya 68.75 andaikan Astra close di bawah itu di bawah 68.70 ya peluang untuk berpulit arah nampaknya masih ada ya dan bisa jadi akan ada proyeksi lanjutan terlebih dahulu next supportnya di 6.800 nanti ya kemudian Bu Diana Gia Gia Ari ini masih sideways atau tidak Garudanya Anda memang Baru mengantongi laban ya Pada kuartal 3 ini Cukup lumayan 122 juta USD Padahal tahun Tahun kemarin Di periode yang sama Sampai kuartal 3 ini Sampai kuartal 3 juga maksudnya Meruginya 114 Jadi kontras juga Sehingga ini Lumayan apik pencapaian Walaupun Mungkin pasar masih skeptis ya Dan masih terbayangi oleh Restatement Restatement Dari laporan keuangan Yang semester Semester pertama kemarin Kemarin 625 Ini memang dipakai banyak Untuk jualan Kemarin malah sempat 630 ya Tersentuh Dan Semoga udah ikut jualan juga Saat ini Ya akan Ketest high nya dulu ya Di sekitar 6 630 ya Kemarin 630 635 Berhasil kuas disana Berpuang untuk Ada high ya Di tahun 2015an ya Sekitar 650 Kalau SSMS nya Ibu Carla Ini masih tertekan aja Ini SSMS ya Karena juga masih Merugi Lampaknya sih belum keluar ya Untuk laporan ketiga Tapi laporan Keluar laluannya Cukup lumayan Merugi Lampaknya juga masih Akan tertekan ya Ini sudah Breakdown support Kemana-mana dan Cukup deras Volume Penjualannya Menjawab Pak Wira juga Ini Belum ada Tanda-tanda berubah karya Untuk SSMS BTN nya Pak Hermantu BTN Pas kekenaikan yang lumayan Dihajar lagi Langsung di Gantian Di bawah Breakdown dari 1900 Menuju 1825 Bisa-bisa mengetes Low kemarin lagi Di 17 95 ya 17 80 Ada peluang kesana Kalau ingin masuk Nanti saja Lihat nanti Bagaimana Apakah tertahan Di 17 80 Ini Atau justru Ada peluang Untuk Breakdown kembali Breakdown kembali Agak susah Untuk menentukan Timing Untuk masuk kembali Untuk saat ini WNC Terbeda BTN nya Pak Hermanto Terima kasih Mari kita lihat EASG setelah Opening Bagaimana Penurunan Seperti Spektasi Call kita Tadi Dan 6163 6334 Jadi support Resistance Hari ini Masih dalam Rentang tersebut Ini Ada MA50 Juga Disana Kita lihat Bagaimana Kekuatan EASG Sampai Akhir sesi Apakah Ada Surprise Juga Nanti Karena Ada Beberapa Rilis Juga Maklo Ekonomi Kita Satunya Ada Inflasi Kayaknya Inflasi Sudah Keluar Juga Tadi Baru Di 3,13% Untuk Bulan Bulan Oktober Secara Year on Year Masih terbilang Rendah Dan Stabil Netshell Asing Netshell Asing 30 Miliar Masih Kecil Di Regular Market Kalau Kemarin Netshell Asing Kita Memang Cukup Lumayan Sampai 500an Lebih Miliar Kita Lihat Bagaimana Apakah Masih Terus Deras Netshell Nanti Sampai Sesi Memang Biasanya Juga Jumat Ini Agak Cenderung Melemah Indeks Seperti Itu Secara Behavioral Seperti Itu Lampaknya Sudah Semua Terjawab Pertanyaannya Kita Cukupkan Saja Sampai Disini Dan Sampai Jumpa Lagi Di Hari Senin Ya Kami Ucapkan Terima Kasih Bapak Ibu Partisipasinya Dan Atensinya Mohon Maaf Kalau Banyak Kekurangan Dan Kata-kata Yang Kurang Berkenan Selamat Pagi Dan Salam Cuan Terima Sampai 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 Terima kasih.